assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod apa ini Skylender ya Skylender aero touring dari Tien ya Nah untuk modnya seperti yang saya katakan tadi dari Tien ya dan untuk liverynya ini dari belah-belah dan kedua mod serta livery ini itu free semua ya untuk link di-downloadnya nanti saya taruh di deskripsi atau teman-teman bisa langsung mengunjungi ke channelnya Mastien atau ke channelnya Blah Blah ya bila saya lupa menyertakan link liverynya Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke teman-teman di sini untuk unitnya seperti ini cakep banget ya apalagi liverynya buatan Blah Blah yang sangat mantap sekali tuh cakep bener kelihatan sangat rapi ya dan untuk sekarang itu lagi ngetrend ya untuk bus itu pandangannya loss baik dari depan samping terus untuk pilar B nya dulu itu menjadi ciri khas ya dari sebuah karuseri atau sebuah bodi sekarang itu sudah enggak ada ya hampir jarang desain apa ya pilar B teman-teman kayak garnisnya itu jarang kalau kita sebut biasanya itu selendang kalau di jetbus ya ya kalau ini yang motini itu namanya apa skylander ya itu itu masih ada dan ada juga yang tanpa selendang temen jadi bisa disesuaikan dengan temen-temen gitu ya untuk bagian kaca samping disini ada ya kelihatan kecil di mana ini namanya di atas roda ya ini ada kaca kaca kecil yang tentunya untuk ini ya safety tentunya karena biar driver maupun co-driver itu bisa melihat ke bagian belakangnya ya bagian samping bodi ini kan biasanya ada pangemudi atau biasanya bus-bus yang menyenangnya live itu bisa dilihat melalui sini gitu ya Oke kita langsung aja rakyat untuk lampunya di sini untuk lampunya keren banget ya kelihatan sangat gigas sekali dan ini dia untuk lampu jauhnya sudah menyala ya begitu pun juga dengan lampu sennya sudah menyala dengan baik ya dan kanan maupun sen kiri sudah menyala dengan normal Oke untuk wipernya kita cek di sini hanya ada wiper bawah saja sudah dan nyala dengan lancar ya bukaan pintunya spek pariwisata ini sehingga sangat mantap sekali Hai tuh interiornya aja cakep ya keren banget ini apalagi nanti ada semacam liver ini ya dari di Nusantica kalau misalnya itu juga ada yang menggunakan bodi Skyliner seperti ini dan ini dia lampu belakangnya cukup simple namun elegan gitu ya tuh cakep loh belakangnya ini untuk lampunya juga sudah menyala dengan normal tuh sudah menyala semua ya tuh cakep loh ini tuh lampu sennya seperti ini ini aslinya running ya untuk lampu sennya namun karena di busit ini belum support jadi lampu sennya belum belum running temen kalau ini running bakalan cakep banget ya Oke mumpung kita masih di eksterior kita review untuk animasinya ya untuk animasi pertama disini lampu kolom ya atau fact shadow bisa jadi kedua adalah bagasi dan ketiga adalah kap mesin belakangnya jadi sangat detail tuh cakep ya buatan mastian ini apalagi kalau atas ini ada semacam TV nya ya dulu itu brandingnya keren banget ada TV nya di bagian atas sikap mesin ya Oke kita buat jalan-jalan disini saya menggunakan model kamera seperti ini ya jadi kita menggunakan kamera tengah Hai toh walaupun menggunakan kamera tengah cakep loh ini Hai sekilas untuk dashboardnya seperti bodi ini ya bodi Avanti gitu namun berbeda dengan Hai terus untuk kacanya ini seperti jetbus lima ya sekilas itu mirip namun berbeda temen Hai namun untuk posisi kacanya itu hampir mirip ya Hai kalau jetbus lima itu kan ada lampu sennya gitu ya Oh iya ini Oh ternyata ada ternyata ada ini ya map di bagian samping kanan saya kira itu enggak ada mapnya ya ini ternyata ada dengan aduh nabek dong Oke kita mundur dulu apakah bodi nyaman yang penyak malah sebelah kiri padahal tadi itu nabek sebagai sebelah kanan ya ya seperti itulah game busit sekarang itu mudah penyak ya untuk mod-mod itu jadi teman-teman harus berhati-hati ketika untuk mengemudi biar enggak masuk ke bengkel mulu gitu ya karena untuk masuk bengkel itu juga memerlukan biaya atau nama mungkin dari teman-teman ada yang menggunakan iklan atau yang langsung menggunakan cash busit ini ya tuh coba keplu ini Oh ya ini menggunakan mercy ya PTW untuk sasisnya sepertinya ini 1626 ya kalau 1836 kayaknya belum ada ini masih kalau yang terbarukan 1626 yang euro 4 ya terus ada yang tronton 2445 namun yang sering digunakan itu yang 1626 ya kalau sekarang itu karena 1626 itu maksimal hanya bisa dipasangkan bodi MHD kalau SHD itu enggak bisa ya karena untuk suspensinya itu berbeda dengan yang bodi SHD tipe narrow atau tipe apa gitu yang tahu bisa komen ya tuh ini cakep banget loh mungkin dari teman-teman mungkin ada yang pengen dengan mod ini bisa langsung aja ya komen atau langsung aja nggak usah komen gitu ya dan langsung kemastian gitu ya karena ini modnya free gitu ya jangan lupa di subscribe ke juga kalau channelnya Mastian dan juga channelnya Blah Blah ya buat mendapatkan livery-livery yang free dan berkualitas gitu oke kita akan berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini dan terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir bila teman-teman belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa buat menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tulis saya Oke terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata saya minta maaf akhir kata saya Fabricabtn channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam besit mania abone ol